Intro Informasi lainnya pemirsa, Kapolsek Alu-Alu membagikan paket sembako berasal dari bantuan Kapolres Banjarbaru untuk warga desa podok yang membutuhkan dalam kegiatan Jumat Berkah. Guna memenuhi amanah Kapolres Banjarbaru untuk membagikan paket sembako kepada warga yang membutuhkan di wilayahnya itulah yang dilakukan Kapolsek Alu-Alu Ibda Muslim pada Jumat 15 September tadi. Kegiatan yang diberinya julukan Jumat Berkah itu juga menyertakan Kasih Humas Polsek setempat dan babin kantip desa podok. Sebelum berangkat menuju desa podok menggunakan speedboot selama 30 menit, Ibda Muslim segera menggelar apel pagi diikuti seluruh anggota untuk memberikan arahan seputar kegiatan yang akan dilakukannya. Sesampai di lokasi yang dituju langsung disambut kepala desa podok Agus Budi Santoso ST didampingi aparat desa dan warga setempat. Dalam kegiatan Jumat Berkah tersebut, Kapolsek menyempatkan diri menengok dan berbincang dengan nenek Norsikin berusia 100 tahun yang pernah menerima bantuan program bedah rumah beberapa waktu lalu. Ada pun paket sembako yang dibagikan Kapolsek aluh-aluh tersebut merupakan barang amanah dari Polres Banjarbaru untuk dibagikan kepada warga setempat yang membutuhkan. Dari Polsek aluh-aluh kembali melaksanakan kegiatan program Bapak Kapolres Banjarbaru yaitu bantuan sosial berupa pembagian paket sembako kepada warga masyarakat yang memiliki kriteria kurang mampu, kemudian yang menderita sakit. Kepala desa podok menyampaikan terima kasih kepada Kapolres Banjarbaru dan Kapolsek aluh-aluh beserta seluruh anggota yang telah terjun ke desanya untuk membagikan paket sembako. Mengucapkan terima kasih atas bantuan berupa sembako mudah-mudahan banyaknya bisa dapat dijalankan kembali bantuan ini merupakan kegiatan Kapolres Banjar yang dilakukan oleh Kapolres ini. Sarpani Banjarbaru melaporkan untuk Banjar TV Terima kasih telah menonton!